Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyalurkan bantuan kurang lebih 7,3 miliar untuk korban kerusuhan sosial di Papua dan Papua Barat. Kementerian Sosial bergerak cepat merespon bencana sosial yang terjadi di Papua dan Papua Barat pasca kerusuhan Agustus lalu. Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita mendarat di Jayapura untuk menyalurkan bantuan. Total bantuan yang disalurkan Menteri Sosial senilai 7,3 miliar juta rupiah. Masing-masing untuk Provinsi Papua senilai 1,2 miliar juta rupiah dan Provinsi Papua Barat sebesar 6,9 miliar juta rupiah. Bantuan sosial yang kami berikan pada kesempatan ini berupa rupiah rupiah sosial bagi masyarakat yang berdapat keusuhan. Kami memberikan pelatuan stimulan, sekali lagi stimulan yang mudah-mudahan bisa membantu peringkatan kembali warga masyarakat, dan ingatkan kepada beberapa masyarakat yang berdapat keusuhan. Lebih khusus lagi, bisa membantu percepatan pemulihan kegiatan ekonomi yang ada di tanah Papua, percepatan pemulihan kegiatan ekonomi yang ada di daerah-daerah yang berdapat keusuhan. Bantuan untuk Provinsi Papua sebesar 1,2 miliar juta rupiah ditunjukkan kepada 242 unit usaha di kota Jayapura, masing-masing sebesar 5 juta rupiah. Kemudian untuk Provinsi Papua Barat, bantuan disalurkan kepada 31 unit usaha di kota Sorong, masing-masing sebesar 5 juta rupiah, sehingga total sebesar 160 juta rupiah. Bantuan juga disalurkan untuk satu orang korban luka di kota Sorong sebesar 5 juta rupiah. Di Kabupaten Manokwari, bantuan diberikan kepada 165 unit usaha, masing-masing sebesar 5 juta rupiah, sehingga total sebesar 825 juta rupiah. Ada pun di Kabupaten Fak-Fak, bantuan disalurkan kepada 1021 unit usaha, dengan masing-masing senilai 5 juta rupiah, sehingga total sebesar 5 miliar 105 juta, bantuan yang disampaikan tersebut berupa bantuan usaha ekonomi produktif dan layanan dukungan pisuk sosial kepada masyarakat. Menteri Sosial menyatakan Presiden Jokowi berharap, bantuan pemerintah dapat bermanfaat meringankan beban penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga korban bencana sosial. Agus Gumiwang menambahkan, program dan kegiatan Kementerian Sosial dalam penanganan konflik, meliputi pencegahan melalui penguatan masyarakat, dalam mencegah terjadinya konflik, dan kegiatan keserasian sosial dan kearifan lokal, serta harmoni kebangsaan. Fredino Boba, AINUS Jepura, melaporkan.